Jadi, awal tahun 2018 tuh kayak kisaran semester 2 atau 3, Bapak tuh didiagnosa gagal ginjal. Jadi, produktivitas di kantornya tuh jadi berkurang. Terus akhirnya fokus ke pengobatan, penyembuhan gitu ya. Bapak tuh security. Oh, oke. Bapak tuh security. Tapi, di samping itu ya, Kak, pernah gak sih kuliah lu nih terganggu dengan adanya banyak kegiatan yang lu jalanin itu? Kalau karena organisasi, terus karena pekerjaan, itu gak ada sih Alhamdulillah. Nah, cuman karena ini aja sih ada sedikit polisi tidur, yaitu ya itu ngurus keluarga. Khususnya ngurus almarhum Bapak gitu loh. Karena dari 2018 sampai almarhum Bapak meninggal di tahun 2020. Yaitu, jadi ngurus orang tua aja nih pecahannya tuh ketika pertama didiagnosa gagal ginjal. Itu jadikan harus nantar Bapak ke rumah sakit, ke ini, ini, ini. Akhirnya kuliahnya agak gak kehandle lah. Nah, terus yang kedua itu ketika Bapak pensiun, dipensiunkan. Itu tahun berapa, Kak? Itu tahun 2019 akhir. Itu kisaran semester lima gue dulu. Jadi ketika Bapak udah dipensiunkan, pensiun dini. Orang tua tuh agak berdebat gitu nih gimana nih kita selanjutnya ke depannya gitu dari segi ekonomi ya. Akhirnya sampai ada omongan, udah Fan, lu aja gantiin Bapak untuk jadi security. Positif masih kuliah. Masih kuliah semester lima. Udah lu aja gantiin Bapak jadi security gitu loh. Untuk ya nanggung keuangan ke depannya gitu. Itu aja sih paling yang agak ada gaj lugaannya lah katakan. Berarti polisi tidurnya bukan karena kerja sambil organisasi, tapi masalah internal gitu lah ya. Masalah internal. Cuman ya berkah lah menurut seorang tua insya Allah. Pahalanya banyak insya Allah. Nah ini ada sih satu pertanyaan yang mau gue tanya ke lu. Kan sebagai mahasiswa yang dulunya kuliah sambil kerja dan aktif organisasi, itu dulu waktu Kak Ivan masih kuliah nih ya. Kak Ivan tuh milih kerja atau milih kuliah? Karena gak dipungkirin semua sekarang butuh uang kan? Betul banget. Apalagi mahasiswa kalau udah kerja, udah punya penghasilan sendiri, biasanya kayak seneng gitu kan. Nah dari Kak Ivan sendiri pilih mana nih waktu masih kuliah dulu? Pilih antara? Kuliah atau kerja? Pengennya sih kuliah ya, kuliah fokus kuliah gitu loh. Cuman karena kondisi yang membuat gue harus kerja, ya jadinya gue milih dua-duanya gitu loh. Kuliah dan kerja. Nah ini perlu digaris bawahi gitu loh. Gak masalah sih apapun pilihannya tuh ya balik lagi komitmen lu. Sumpah sama lu mau kuliah aja, ya komitmen lu harus kuat disitu. Lu kuliah yang bener. Kalau misalnya lu milih kuliah atau kerja, balik lagi ke komitmen. Kuliah lu jangan sampai keganggu, kerja lu jangan sampai keganggu. Harus balance lah intinya. Iya bener, harus balance supaya gak ada yang ke inilah ya. Jadi terkorbankan. Iya gak ada yang terkorbankan, bener. Nih Kak Ivan kan udah lulus nih, price graduate gitu kan. Baru bang. Audrey kapan nih? Doain kan cepet nyusuh. Siap, siap. Nah itu bener gak nih Kak Ivan? Apa tuh? Sebagai lulusan terbaik di salah satu universitas yang ada di Jakarta. Bener gak? Nah itu Kak Ivan ini senior gue ya. Jadi Kak Ivan ini adalah lulusan terbaik. Salah satu lulusan terbaik di universitas, profesor, dokter, mustapah beragama. Bener gak? Di Fikom ya? Iya. Bener gak? Itu gimana ya Adi? Iya bener, bener. Alhamdulillah gitu ya. Nah itu waktu Kak Ivan mau lulus nih, kan pastinya subskripsi gitu. Nah itu Kak Ivan masih ngejalanin kegiatan yang banyak itu. Maksudnya aktif organisasi dan juga kerja gitu. Kerja. Justru nambah nih. Oh malah nambah? Nambah kegiatannya? Di last minute gue lulus tuh justru kesibukan makin nambah. Nah nambahnya tuh apa? Nambah gue freelance nih. Jadi semester, kita tuh PKL semester 7 ya? Semester 7. Nah semester 7 tuh gue PKL. PKL namanya, gak apa-apa ya sebut ya? Iya gak apa-apa sebut aja. Di Lembaga Kebudayaan Betawi. Itu gue PKL 3 bulan. Nah pas ke gue PKL dapet tawaran nih dari instansi tersebut. Kayak, Van udah lu bantu-bantu aja disini. Oh jadi kayak lanjut gitu ya? Dilanjutin. Dilanjutin akhirnya berhubung kayak yaudah gue semester depan tinggal skripsi aja. Gue ambil lah akhirnya. Oke bang gue siap bantu-bantu disini. Akhirnya udah tuh push ketika gue skripsi. Nambah lagi nih satu gue freelance juga. Sebagai editor video dan tim produksi dari LKB ini. Tapi waktu ditawarin gitu. Kayvan ada penolakan gak sih? Maksudnya ini bentar lagi gue skripsi gitu. Atau emang yaudahlah bantu-bantu mau gitu. Penolakan sih gak ada. Justru excited. Karena kenapa? Gue suka nih disini. Gue suka. Artinya dengan kesukaan gue ini banyak membawa manfaat. Yang terutama itu perihal relasi. Disana tuh banyak banget orang-orang hebat lah. Khususnya di bidang jurnalistik gitu. Sesuai dong. Oh iya jurnalistik. Sesuai akhirnya yaudah gue disini menyelam sambil minum air. Ketika gue bantu-bantu ya gue ngejaliin relasi juga ke orang-orang hebat ini gitu sih. Tapi skripsi ngambil tema di tempat tersebut apa beda? Beda. Oh beda. Beda. Sempat ditawarin juga kayak udah fun lu ngambil tema disini aja gitu loh. Insya Allah dipermudahlah dari segi narasumber terus riset segala macem. Cuman gue men-challenge diri gue juga gitu ya. Masa istilahnya gue udah dibantu banyak disini terus diberi kemudahan. Masa gue disini terus gitu. Gue pengen coba diri gue untuk ngambil tema di luar gitu. Gitu sih paling. Jadi ada relasi juga lah ya kak di luar gitu. Betul. Nah mungkin nih kak boleh gak sih kak di-share ke teman-teman sobat muda. Mungkin ada yang lagi posisinya sama kayak lu gitu. Lagi skripsi sambil kerja juga atau ada juga yang lagi aktif organisasi gitu. Pasti kan banyak banget kegiatan yang lagi dijalanin gitu. Nah gimana sih kak cara manajemen waktu. Apalagi kak Ivan juga jadi lulusan terbaik di samping kesibukan yang banyak itu gitu. Alhamdulillah. Tips nih berarti ya. Tips. Tipsnya ini sih sebenernya. Apapun kesibukan lu, lu balik lagi gitu. Apa yang jadi poin utama lu? Seumpama itu semua jadi poin utama kayak organisasi, kerja, kuliah, mungkin bantu usaha orang tua. Lu harus balance. Harus balance. Jangan sampai ada yang tumpang tindih, ada yang jadi korban, dikorbankan gitu. Jangan sampai. Ya sebagai manusia sih sebenernya agak sulit ya. Dalam membalanskan semua perkara ini. Cuman gak ada yang gak mungkin. Jadi kita harus percaya ke diri kita. Kalau emang lu udah ambil jalan ini, yaudah lu harus seimbangkan dengan jalan lu yang lain. Jangan sampai yang ini fokus, yang ini terbengkala. Itu jangan sampai sih kayak gitu. Berarti ya jangan sampai ada yang dikorbankan kalau mau jalan bareng gitu ya kaknya. Karena kan apapun keputusan yang kalian ambil kan itu emang berdasarkan dari diri kalian sendiri gitu loh. Bukan paksaan. Lu harus ikut ini ya, lu harus ikut ini ya. Itu kan mungkin bebannya lebih-lebih kalau kayak gitu. Cuman kalau atas kesadaran diri lu sendiri, ya lu harus bertanggung jawab gitu loh. Gitu sih. Tadi kan sempat cerita juga. Maaf nih kak, nyinggung lagi. Iya gak apa-apa. Bapak kan udah almarhum gitu. Nah pasti kan itu posisi lu waktu itu masih kuliah kan berarti. Masih. Masih kuliah. Pasti kehilangan orang tua pasti sedih banget ya kak. Nah itu gimana sih kak cara lu bangkit buat semangat lagi ngejalanin kegiatan-kegiatan lu gitu. Yang bikin gue semangat ya balik lagi orang tua sih gitu. Ketika gue capek, ketika gue lelah, ketika gue berada di posisi sulit, gue bakalan pulang artinya ke orang tua gitu. Gue bakalan ingat orang tua kayak misalnya, gue sampai sejauh ini karena siapa gitu. Karena orang tua. Gue bisa kuliah, gue bisa kerja ini segala macem. Itu kan tentu dari restu orang tua. Jadi ya mau bagaimanapun ya orang tua sih bermuara di orang tua gitu. Mau lu sesibuk apapun segala macem. Nah terakhir nih kak sebelum kita tutup perbincangan cerita-cerita kali ini. Ada gak sih kak pesen-pesen buat yang lagi nonton gitu. Mungkin dia lagi ngerasa gak semangat nih sekarang. Atau dia lagi males kuliah. Atau dia lagi ngerasa sibuk banget sih gue akhirnya. Gue menelantarkan satu kegiatan mungkin kewajiban dia gitu. Gimana sih kak caranya kasih pesen-pesen atau wejangan ke sobat buda yang lagi nonton gitu ya. Supaya bisa menjadi versi terbaik dari dirinya. Nah kayak kak Ivan mungkin kak Ivan akhirnya udah bisa ngebanggain orang tua kak Ivan dengan menjadi lulusan terbaik di universitas gitu. Iya. Boleh dikasih tips atau pesan-pesannya? Pesan-pesannya ya. Secapek apapun kalian, kalian juga berhak untuk, apa ya kalau anak sekarang tuh bilangnya, kalau diri sendiri tuh membahagiakan diri sendiri apa deh? Healing. Healing, ya katakanlah healing, lu harus menyisakan itu untuk diri lu sendiri gitu loh artinya lu sibuk ini, lu sibuk itu, lu ada kalahnya juga beristirahat. Itu jangan sampai lupa sih, lu harus mengapresiasi diri sendiri gitu. Karena dengan lu begitu, lu bakalan memutarbalikan dari capek jadi semangat lagi gitu loh. Terus, ini pesen juga buat yang baru mau kuliah gitu loh. Nah, intinya itu untuk jadi lulusan terbaik jujur aja gue gak mentargetkan. Gue gak mentargetkan kayak gue nanti lulus harus jadi lulusan terbaik. Gue gak, tapi gue dulu pernah gini, gue pernah liputan wisuda aw dulu. Liputan wisuda di JCC, itu gue liputan, gue ngeliat kok ada mahasiswa, lulusan mahasiswa tuh kayak ada di depan, dia misah sendiri nih duduknya nih. Kayak ada privilege gitu ya? Iya, gue gak tau awalnya, terus pas gue liat disininya tuh apa tuh? Kumlau. Iya, disini kumlau, terus gue liat, oh ini lulusan terbaik nih. Gue gak mentargetkan gue jadi yang terbaik ya, cuman gue pengen ngerasa, gue pengen banget nih duduk disini nanti. Kayak menginspirasi ya? Iya, gue ngeliat itu, wah ini keren banget gitu. Itu waktu ngeliat itu semester berapa kak? Itu awal, baru ikut organisasi semester 2-3. Semester 2-3. Iya, itu masih awal banget. Masih baru masuk ya? Iya, masih awal banget. Itu gue ngeliat itu. Nah, balik lagi, gue gak pernah mentargetkan gue mau jadi lulusan terbaik. Karena apa? Itu bakalan jadi semacam beban moral juga di pundak gue gitu loh. Tapi, gue selalu berusaha yang terbaik. Ini, ini, ini bedanya. Jadi, ketika gue berusaha dengan baik, seoptimal mungkin, hasil tuh yang bakal menilai nih nanti. Ya, ini, buah yang gue petik tuh sekarang. Dari usaha-usaha gue kemarin, ternyata alhamdulillah tanpa gue targetkan sebelumnya, tanpa gue inginkan sebelumnya, gue dapet gitu loh. Gue dapet alhamdulillah banget sih. Jadi, itu aja sih. Waktu itu perasaannya gimana nih kak? Pas apa? Waktu itu jadi, apa? Ternyata jadi lulusan terbaik gitu. Dan gimana respon orang tua pada saat itu? Kalau perasaan gue dulu ya. Perasaan gue sih, gue gak nyangka gitu. Gak nyangka karena gue tuh dikelilingi oleh orang-orang yang jauh lebih cerdas, jauh lebih pinter, jauh lebih mumpuni sebenarnya untuk mendapatkan itu. Cuman, dibalik lagi mungkin, emang ini buah yang gue petik gitu dari usaha-usaha gue kemarin gitu, alhamdulillah. Pertama, gak nyangka, kedua seneng banget. Nah terus, ngeliat respon orang tua, itu gue just... Berarti posisi ayah udah gak ada ya waktu itu udah gak ada, jadi kan yang bisa ngeliat ekspresi kan mama luang ngeliat ekspresi mama. Itu gue sedih, ekspresi gue tuh justru ngeliat mama tuh sedih. Karena kenapa? Wah, karena wah gila. Keringet beliau nih, keringet air mata beliau tuh bisa sedikit terhapus gitu dengan prestasi gue ini gitu loh. Dan, apa ya, perihal. Mungkin gue juga percaya sih, bapak gue tuh disana juga bakalan. Oh enggak. Alhamdulillah sih, karena wow, pas sakit aja dia mau nganterin gue segala macem. Terus, masih sempet ya? Masih sempet gitu. Terus, ketika gue masuk Mustopo pun atas rekomendasi beliau gitu. Kayak, mungkin ya bagi sebagian orang gitu ngeliat Mustopo tuh kayak kampus yang agak lumayan ya dari segi ekonominya, pembayaran segala macem. Banyak orang yang agak nyinyir gitu kayak, emang bisa orang tua lu ngebiayain? Kan, cuma security gitu loh. Emang bisa? Ya, gue ngebayar nyinyiran itu ya dengan ini gitu loh. Dengan pembuktian? Iya. Bapak gue bisa nih bikin anaknya lulus. Terus, bukan sekedar lulus. Tapi ada predikan lah. Iya, itu. Jadi, gue nggak pernah membalikan omongan-omongan buruk terhadap gue dan keluarga itu dengan balik ngomong buruk juga. Enggak. Tapi ya dengan ini, pembuktian. Itu sih poinnya. Itu dia pesan-pesan dari Kak Ivan. Jadi, kita usaha nggak mengkhianati hasil dan juga kalau ada orang-orang yang nggak suka atau istilahnya nyinyir, kita bisa balas dengan pembuktian yang udah dilakukan sama Kak Ivan gitu. Betul banget. Nah, Kak Ivan, makasih banyak udah mau berbagi cerita sama teman-teman sobat muda. Semoga di episode yang muda bercerita kali ini bisa bermanfaat. Dan teman-teman yang lagi nonton, terutama yang masih kuliah atau yang masih ekskripsi, bisa terinspirasi dari cerita Kak Ivan gitu. Sampai jumpa di lain waktu, teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.